Kita akan menikmati semangkuk bebek laksa panggang yang bersantan, udah gitu pedas juga. Laksa ya Taufik? Itu kan laksa itu bersantan dan pedas. Nah emang gak bahaya Taufik kalau kita konsumsi saat puasa? Ternyata gak bahaya Manda, ternyata enggak. Karena ternyata santan itu dapat menyumbang kalori jadi bisa memberikan energi tambahan bagi tubuh selama kita berpuasa. Oh I see, wah ini patut dicoba ya Taufik ya. Tapi sayangnya liputan ini juga sekaligus menutup net 24 malam hari ini. Saya Manda Hajj. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan selamat beristirahat. Bulan Ramadan akan segera berakhir. Ingin mencoba sensasi menu sahur yang baru? Rekomendasi sahur malam ini berada di Waha Kitchen Kosenda Hotel, Jakarta Pusat. Memasuki restoran ini, pengunjung disuguhkan dekorasi interior minimalis yang unik. Menu yang disajikan variatif. Ciri khasnya menggabungkan cita rasa Asia dan Indonesia. Atau yang akrab di sapa peranakan kusin. Dan yang menjadi menu andalannya, laksa bebek panggang. Yap, laksa memang identik dengan santan. Sebagian orang bahkan menghindari menu bersantan untuk dikonsumsi saat sahur maupun berbuka puasa. Bagi mereka, santan berkolesterol dan membuat perut kembung. Namun tak perlu khawatir, karena kandungan kalori pada santan dapat menghasilkan energi dalam tubuh, sehingga aman saat menjalankan puasa. Uniknya, disini tuh tersaji dua mie. Ada mie kuning dan bihun. Dan di dalamnya pun juga lengkap. Ada beberapa sayuran seperti terong dan bungkis. Dan juga ada telur dan pahu semudang. Meski demikian, tak semua orang cocok mengonsumsi menu sahur yang bersantan. Sebagian bahkan merasa mulas, mual, dan muntah jika mengonsumsi santan. Sebetulnya santan itu kan sumber lemak. Lemak itu akan memberikan sumbangan ke kalori ya, di mana satu gram lemak itu akan memberikan sekitar sembilan kalori. Cuma ada beberapa orang yang perutnya nggak tahan gitu kalau memasukkan santan ya, apalagi pagi-pagi, sehingga merasa mulas dan cepat kepingin ke belakang. Untuk satu porsi laksa bebek panggang dibanderol dengan harga 98 ribu rupiah. Buka 24 jam, resto ini jadi alternatif warga yang kesulitan mencari menu sahur di pusat Ibu Kota Jakarta. Ini kan bebek laksa, ini kan juga ada santannya ya. Menurut aku sih nggak terlalu enak sih, dan enak juga. Bebeknya juga tebel-tebel, dagingnya juga enak sih. Menurutku rekomen sih, ya kuatlah sampai buat buka buasa. Jadi tak perlu khawatir mengonsumsi makanan bersantan untuk menu sahur dan berbuka puasa Anda. Namun tetap, konsumsi air putih yang banyak agar tubuh penuh cairan dan kuat selama menjalankan ibadah puasa. Lusi Afrianti, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.